Tim TK Polsek Marbau ringkus seorang residivis pelaku pencurian sepeda motor di empat lokasi. Tim khusus anti bandit atau TK Polsek Marbau poleras labuhan batu meringkus seorang residivis pelaku curat di empat lokasi. Dari tangan pelaku petugas berhasil mengamankan dua unit sepeda motor, kunci T dan handphone hasil kejahatan. RA alias Toyak 38 tahun warga simpang 4 Marbau Labuhan Batu Utara diringkus TK Polsek Marbau saat berada di salah satu hiburan malam di kawasan Jalan Bypass Rantau Perapat Labuhan Batu Sumatera Utara. AKP Joni Pasaribu selaku Kapolsek Marbau menjelaskan penangkapan pelaku atas informasi masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku. Dan pelaku sendiri merupakan residivis kasus yang sama dan baru keluar dari lembaga permasyarakatan. Joni pun menambahkan pelaku diringkus setelah sebelumnya kembali beraksi di empat lokasi di wilayah Marbau. Dan telah membawa kabur tiga unit sepeda motor, dua di antaranya berhasil diamankan. Dan menjadi barang bukti beserta kunci T dan handphone hasil kejahatan. Terkait dengan penangkapan si R.A. alias Toye ini dimana dia adalah pelaku residivis terkait dengan kasus curat. Berkat kerjasama dan informasi dari masyarakat, tim TKP Polsek Merbo melakukan penangkapan terhadap tersangka R.A. alias Toye ini di KP, KP Atik di Jalan Baru Rantau Perapat. Terkait dengan perbuatannya, R.A. alias Toye ini telah empat kali melakukan perbuatan curat di wilayah Kumpolsek Merbo. Barang bukti yang kita amankan, dua unit sepeda motor dan satu unit HP beserta kunci T, alat yang digunakan. Untuk tersangka R.A. alias Toye ini merupakan residivis yang baru keluar dari lembaga terkait dengan kasus curat. Untuk tersangka kita kenakan pasal 363 curat dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dan untuk seluruh masyarakat yang menjadi korban tindak pidana kejahatan, untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Tim Liputan BNewsTV BNewsTV